Pihak TNI melakukan pemecatan terhadap anggotanya yang terbukti melakukan aktivitas seks sesama jenis dengan juniornya. Bukan hanya itu, oknum prajurit itu juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Menurut Majelis Hakim, sanksi ini diterapkan sebagai efek jarak karena perbuatan oknum TNI tersebut bertentangan dengan norma yang ada. Dalam rilis yang disitus resmi Mahkamah Agung Rabu 14 Oktober, Majelis Hakim menilai perbuatan oknum prajurit tersebut tidak sesuai. Terlebih seharusnya anggota TNI dapat menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Diketahui oknum TNI tersebut berpangkat praka. Petusan Majelis Hakim tersebut juga senada dengan penyataan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Majen TNI Purnawirawan Burhan Dahlant. Burhan menjelaskan hakim di peradilan militer bisa memecat oknum TNI yang terlibat perkara penyimpangan seksual sesama jenis. Purhan menjelaskan pasal yang bisa digunakan adalah pasal 103 KUHP Militer tentang pembakangan terhadap perintah dinas. Menurutnya pasal tersebut lebih tepat digunakan untuk dapat memberikan sanksi tegas terhadap para oknum TNI tersebut ketimbang pasal KUHP terkait kesusilaan yang selama ini kerap digunakan untuk menangani perkara itu. Sebelumnya pihak pambes TNI AD disebut marah besar ketika mengetahui adanya fenomena seks menyimpang di dalam tubuh TNI. Dilaporkan ada sebanyak 20 prajurit TNI yang terindikasi dan kasusnya telah ditangani oleh peradilan militer. Para prajurit ini terdiri dari prajurit 2 hingga perwira menengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!